... Setahu saya pak, display-display yang kadang-kadang diminta oleh pelaku UKM itu adalah showroom di level Kabupaten Kota Dan 9 tahun menemani bapak ini kan bapak sebenarnya gak begitu suka ya Karena biasanya tempat kayak gitu tuh menternya drop, tekan kondinya orang kopen, orang payu gitu Dua hal yang kontradiktif ini, bagaimana menyeraskannya pak, antara show di online dan pentingnya masyarakat masih suka yang offline-an gitu pak Orang datang ke offline itu ngadem ya mas Ayo Yang mau datang ke offline itu ngadem, kalau gak memang kampungnya itu atau tempatnya itu belum ada jaringan internet Hampir semua orang sekarang mencari barang itu lebih ke online Hampir semua orang Jadi artinya memang migrasi kita itu mesti kesana Tapi perlu gak perlu Yang disampaikan Mas Gibran tadi menurut saya bagus Di tempat-tempat tertentu dipasang itu Nah dipasang itu belum tentu juga orang akan datang Dan menurut saya di mix ya Tidak lagi pada counter khusus UKM Tapi di mix Ini branded terus kemudian ada UKMnya, branded UKM Beberapa mall itu jual UKM itu sehingga seperti kita masuk museum Saya merasakannya seperti itu Kayaknya museum gitu Padahal kalau kita lihat produknya tadi Bajunya ini aja sih Bajunya aja sih Dipegang dilihat itu sudah kelihatan Ini berbeda dengan yang Maaf ya Model apa mbak namanya Kimia Tadinya ini apa jenis Ekoprintnya itu berbeda dengan yang Ada di sana-sana Di sana-sana itu yang lagi mencoba membuat Saya koleksi ekoprint banyak sekali Dan saya kumpulkan saya jejer-jejer gitu ya Dan ini ada yang memang Ini high quality Yang ini latihan Yang ini merasa baik Saya itu kalau jadi kritikus ya saya kritik betul gitu Jadi kalau saya ngomong gitu biasanya emang sini Pak Gancar menurut bapak bagus nggak? Saya ngomong Yang artinya kamu seneng Yang penting kamu happy Atau saya ngomong jujur Ya yang jujur pak jelek Ya bilang gitu Wah biasanya sakit hati Enggak Kita lempar ke Bu Emma Dengan satu harapan mereka tahu Kalau tidak Ya ini pengalaman saya Yang tidak pernah saya lupakan Ketika musuhin bang Ngumpulin orang segini banyak Tiba-tiba ada anggota DPRD Angkat tangan Pak Gancar Kita butuh dibuatkan bangunan Nilainya kira-kira 10 miliar Untuk apa? Untuk jualan dagangan kayak gini Saya ketawa gitu Kenapa Anda minta seperti itu? Memang yang mau datang siapa? Anda mau taruh di mana? Kalau itu mangkrab Wah rugi gitu Dilalah waktu itu Ini cerita ini Karena beneran ceritanya Saya ceritakan Dilalah Waktu itu saya belum aktif banget di IG Di Facebook jarang-jarang Twitter saya masih aktif waktu itu TikTok belum Gara-gara TikTok aku dipanggil Itu gimana sekarang? Terus kemudian pada saat Twitter Mereka menyampaikan Pak Gancar Saya punya batik ini Buatan meluro Oh iya Pak Gancar saya mau kasih ke Pak Gancar Sorry ya Gubernur Jaluan Oke saya beli Gak usah Pak ini kenang-kenangan Enggak Kalau gitu Anda Taruh aja disitu Saya lihat gambarnya cukup Tapi kalau Anda pingin Ketemu saya nanti saya ada di Belora Dan dia datang ke Belora Pas pertanyaan itu Dari seorang Anggota Dewan saat itu Bu begini bu Kalau hari ini Ibu buat bangunan 10 miliar Katakan proposal Anda Yang mau dijual Kita gak ngerti Pasti visibility study-nya Belum ada Kita kasih contoh ya Orang ketemu saya Di Twitter Saya gak kenal sampai Tapi saya janjian Di musren bank ini Ibu-ibu Siapa yang kemarin Janjian saya di Twitter Ngacong itu Dua ibu-ibu datang Satu west wall Sengsijijijenom Dan dua-duanya membawa batik Satu batik motif bambu Yang sangat saya suka Yang satu Apa namanya Saminsuro sentiko Dua-duanya saya beli Setelah itu saya pakai Minggu depan Musren bank lagi Batik ini sudah jadi baju Saya panggil penjahat Pokoknya besok depan Minggu depan Jadi saya pakai Begitu saya pakai Ketemu dengan menteri Koperasi Mas Ganjar Batiknya bagus Saya beli Langsung sekarang Dia kebanjiran Dan hebatnya Dari ibu itu Kemudian menutup diri Maaf ya maaf Pesanannya udah banyak Saya gak bisa buat Nah itu Itu butuh kemudian Kehadiran kami Saya mas Gibran Butuh hadir Jangan nolak Rezeki Kamu bagi Dengan tetanggamu Kamu bagi Dengan temenmu Mereka gak bisa Pak Kamu ajari Kami gak punya Peralatannya Ada Pemerintah Gitu Urut-urutannya Begitu Pemerintah nanti Bagaimana caranya Biarkan urusan kami Kami mencari Sebenarnya mas Kalau kita melihat Tadi disampaikan Praktek-praktek Baik Terus kemudian Butuh memasarkannya Dimana Kita masih penting Untuk melakukan itu Tadi Sepagi Saya sama mas Gibran Geliling Dengan event yang Cukup banyak Seperti ini Kemarin pagi Juga Pak Presiden Menekankan Dengan nada Intonasi yang Sangat tinggi Beli produksi Dalam negeri Tukunan Maka dipaksa Yang 40% Dari kita Dari APBN APBD Termasuk BUMN BUMD Suruh beli Suruh beli Dan ternyata Dipaksa Bisa penjualan Kita tinggi banget Jadi Bapak Ibu Yang UMKM Yang udah dibina Oleh teman-teman Segera daftarkan Ke Belangkon Jateng Kita punya Ikatalog Ada ikatalog Lokal Sehingga Kalau kemudian Ini cerita Lucu-lucu ya Jangan marah Lucu-lucu aja Suatu ketika Kita disuruh Pakai baju putih Baju putih Itu ada seragam baru Karena di Pemprov Jawa Tengah Nggak ada baju putih Kemudian Saya bukan protes Saya hanya menanyakan Apakah penting baju putih Jawabannya menarik Karena waktu itu Setelah kami konsultasi Dengan gemendagri Jawabannya menarik Baju putih Itu tanda bersih Tidak ada korupsi Aku melongo Bagaimana alasannya itu Bukankah White color crime Itu juga Kenapa tidak Black color crime Gitu ya Saya tertawat Lalu saya bilang gini Boleh nggak saya Minta izin Khusus untuk Pemprov Jawa Tengah Tidak pakai baju putih Biarkan kami pakai Baju yang sudah ada Memang kenapa Ijin Bapak Hari Senin kami Kami pakai Baju keki Yang saya juga Nggak suka Tapi karena sudah Menjadi aturannya Saya pakai Karena ternyata Sejarahnya itu Dulu baju pemburunya Orang yang lagi Berburu di hutan Zaman Belanda Warnanya kan itu Kemudian dikasih Pangkat banyak sekali Yang kemudian Para kepala daerah Gubernur waktu itu rapat Pengen itu Bentuknya tidak seperti Melati Tapi seperti bintang Biar dikatakan legend Karena itu kolonel Katanya gitu Itu sampai jadi persoalan Mas Ada usulan gitu Wah semua setuju Setuju Ganti bintang Ganti bintang Ngapain gitu Terus bajunya sekarang Jadi modenya kayak gitu Lebih army look gitu ya Lalu saya usul Ada yang usul Saya pak Usulnya apa Nggak usah pakai Tanda-tanda Ya udah Gini aja nih Yang pentingan Pelayanannya Secepat apa Maka mas pada saat itu Saya minta Ijin pak Karena hari selasa Kami pakai lurik Hari Rabu kami batik Hari kamis pakai Baju adab Hari Jumat Kembali pakai batik Apa artinya Pembatik-pembatik kita Dibeli oleh PNS Kalau laki-laki Biasanya belinya yang Bagus Yang mahal Satu Atau dua cukup Whis kui terus Ini ibu-ibu enggak Roto murah ini ngekeh Gitu Ini kalau mau jualan Itu sama ibu-ibu Gitu Apakah benar ibu-ibu Yang penting mode Bener tuh mas Soalnya ibu-ibu itu Nanti dipakai tiga kali Jari wis bosun Nah Dari cerita ini mas Sebenarnya memasarkannya Bisa Tanya Tidak di tempat itu Khusus buat bangunan Belum tentu laku Tapi kemana yang bisa Ingat loh desa wisata Ingat loh buru-buru Yang tidak jadi naik tiketnya itu Bahwa disitu yang jualan Dulu maksa-maksa semua Maaf-maaf Kayaknya jelek Ini kaosnya beli-beli Disablon ya kayak gini Lumayan lah Bagus gitu Bagus Orang pasti pakai nyaman Ini sudah ada nanti Sudah boleh dibuka belum ini Boleh Ini ya Nyablonnya ya tenangan Teknologi sudah ada Desainnya ya api Dinggo ya bagus Gitu Coba disana itu Welek kaos-welek Dinggo gatul Gatulnya maksa Ya Maka pada saat itu Saya bilang Kenapa tidak buat produk Yang sedikit agak naik Kelasnya agak tinggi Ojo sing Wah elak-elak nemen gitu loh Gak jauh tadi brodrol Maksud saya itu gak ada yang mengkurasi Jualnya maksa Maka transformasinya kita siapkan Jadi tempat wisata Bisa gak jualan? Bisa kita masukkan Kita buat event Kita buat paket Mau ada borobunur maraton Kita siapin sekarang Borobunur maraton Dikasih apa? Dikasih jersey Hanya sekedar jersey Tidak kita titip Dan tambahin Kawas oblong satu Buatan UKM Desainnya kita kasih pesan Kita kasih pesan Go green Kita kampanye Karena di sekitar borobunur Mau dibuat itu Ini contoh aja Jadi sebenarnya Sangat mungkin Atau kreatifitasnya Mas Gibran Umbama Dibawa ke luar negeri Bahkan tadi ditawari Siapa tahun depan Mau ikut lagi Siapa tahun depan Mau ikut Mas Gibran Pameran di luar negeri Kacung Mau ikut Bu produknya apa Bu? Hah? Enak orang Pakai micin gak? Oh satu pakai micin Satu non Tapi Masuk pakai micin Satu non Maksudnya ada dua Satu Dukrija Musci itu Non micin Yang ini Dukrija Yang terjangkau itu Pakai micin Soalnya Masyarakat kita itu Maunya yang Enak-enak gitu lho Pak Tapi oke Jadi Pintar beliau itu Pintar Dikasih dua Semua Apa Customer oriented Satu customer yang suka micin Halo-halo Bapak Ibu Disini Yang suka enak-enak Dan suka micin Ngacung Bu Marketnya segini Bu Marketnya Ibu Yang suka micin ini Ini Maksudnya buah micinnya kokin Terlalu lemu Jadi mas Banyak sebenarnya bisa Ya tidak online Tapi desa wisata Tempat wisata itu Juga bisa dijadikan Tempat sebagai outlet Ini strategi dari Pak Gubernur Trendnya sudah menuju Buka Pak ya Iya Desa wisata bisa terima 70% Dari kapasitas Sekarang sudah 75% Pak ya Bahkan kemarin Saya ke Borobudur Salah satu Balkon desk itu Sampai akhir bulan Sudah fully booked Keren loh Bapak Ibu Kalau itu paketnya dijual Diseseli Ada giveawaynya gitu ya Padahal tiketnya Wah tiketnya segini Nanti saya tambahin Baju Ego print Saya tambahin Yang suka micin gitu Makanan atau apapun lah Itu Itu akan bisa menambah Pak Wali Lanjutan dari UMKM Kedir ini Berani memproduksi Butuh juga sosok-sosok Yang seperti Pak Gubernur ini Mencoba produk Dari UMKM Di hadapan sekian banyak audiens Ilustrasi awalnya itu Kejadian bulan lalu Kalau gak salah ya Pak Wali ya Sewaktu Pak Presiden Bertemu dengan Orang terkaya di dunia Elon Musk Elon Musk pakai kaos Kita orang Jawa Danok kawasan rapatut Hari ini kita tampil cash flow Yang menjadi sorotan waktu itu Kalau tidak salah ya Adalah keberanian Pak Presiden Untuk memakai sepatu Buatan Bandung Dengan harga 20 dolar Betul ya Mas ya Tepuk tangan Pak Presiden Untungnya ada putranya disini Ada juga Pak Gubernur Yang berkenan memakai batik Yang diwarnai Pengawuran Pak ya Itu template Waduh Kancingnya badok sih Saya gak tau Zaman biar aku SD Nek kelam diku Kancingnya badok Diguyukon coku Saya ini malah jadi tren Pak Wali Kita butuh masukan sedikit lah Ada orang-orang yang Sangat imorvatif Yang punya pemahaman Visi, value dan segala macem Tetapi saat mereka harus Go digital Apakah Anti keder saja itu cukup Apakah ada Peranata-peranata Yang perlu disiapkan juga Saat mereka mau berdagang Di saat fakta hari ini Menyebutkan Banyak startup Yang collapse Kalau saya melihat masa lalu Pak Wali ini Pernah jualan martabak Banyak yang sudah jualan martabak Tetapi dikasih brand Di packaging secara lebih Ya kalau sekarang Kita go digital Ya makin relevan Karena kalau Kita upload Yang kita lihat kan fotonya dulu Pasti relevan Ini pastian loh ya Dari pemain besar loh ini Tambah lagi tuh Pak Jadi apa yang perlu ditambah Dalam packaging Dalam relevansi ini Yang pasti yang sudah Terdisplay di depan kita ini Sudah cukup baik semua Mungkin nanti Kedepan perlu ditambah Ini sudah ada Ada label MUI Ini bagus Bepom Wajib Nutrition fact Ingredient Wajib Call center Wajib Tanggal kada luar Ini sudah ada semua Jadi saya kira Yang di depan sini Sudah cukup Baik semua Dan Sekali lagi Ini kalau Kita mau go digital Yang di upload harus Yang menarik-menarik Dan sekarang Kalau kita lihat Trendnya untuk video Ya sekarang Lebih orang-orang Lebih suka video yang Rendek-pendek 30 detik Dan lain-lain Udah gak Zaman yang 5 menit 10 menit Dan lain-lain Sekarang yang pendek-pendek Langsung Mengenai Itu aja Tapi sebagai video Graber Saya harus Menyakinkan Kalau sekarang Bikin video itu Susah Tapi pada jembat ya Terima kasih Pak Wali Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak